Ini hawarta kaktus ya, lebih cantik kan kayak zebra gitu. Bunga-bunga ini bukan hanya cantik dan indah dipandang. Bagi Lisa Tungka, bunga memberinya kesempatan beralih profesi. Dari merias penganten gitu, terus kadang-kadang saya harus bikinin bunganya terus di gereja gitu ya. Dari bantu-bantu gitu lama-kelamaan banyakkan orderan bikin bunganya gitu. Terus seneng juga karena you do happy location. Lisa, warga Indonesia yang hampir 30 tahun menetap di Los Angeles sejak ikut orang tuanya pindah ke Amerika, sebelumnya cukup lama berkecimpung di dunia kecantikan dan interior design. Tanpa melalui pendidikan resmi, dengan hanya mempelajarinya langsung dari pengalaman, Lisa pun beralih menjadi perangkai bunga sejak pertengahan tahun 90-an. Jadi, saya lebih senang dengan bekerja dengan bunga sekarang. Di belakang layarnya itu banyak ini ya, kerja beratnya, tangan kita selalu basah, selalu kotor gitu ya. Tapi sesudah jadinya itu, we stand back and we look at it, it's always so beautiful. And then when you bring it, everybody smile. Pribadinya yang ramah, serta kemauannya yang keras untuk belajar dan meningkatkan kualitas, membantu Lisa memperoleh pelanggan dan mengatasi persaingan. It's like fashion, right? Jadi, itu selalu berubah dan evolve. So, you always have to learn, you never, never, never stop. Jadi, you know, persaingan itu bagus. Rangkaian Lisa kebanyakan dipakai untuk pesta pernikahan, dekorasi di hotel-hotel, juga untuk acara pemakaman. Jadi, kebetulan juga aku kerja di kuburan. Kalau kebetulan ada klien yang perlu untuk rangkaian bunga, biasanya pesen ke Lisa dan hasilnya bagus sekali. Untuk rancangannya, Lisa mematok harga mulai dari 100 dolar. Sementara untuk pernikahan, ia mengenakan biaya mulai dari 2.000 dolar, tergantung besar kecilnya pesta. My distinguished style, I do a lot of tropical, exotic, exotic flowers. Seperti anggrek, banyak anggrek, banyak ginger. I like more like free style, tapi banyak juga saya combine dengan more romantic European, usually for weddings. Well, I think she's so my good customer, and she likes every kind of flowers. Melalui sentuhan jemari tangannya dalam merancang rangkaian bunga, Lisa Tungka telah membuat suatu hari dalam hidup seseorang menjadi berbeda. Dari Los Angeles, California, demikian laporan tim VOA. Wala? Ya, terima kasih. Ini hawarta kaktus ya, lebih cantik kan kayak zebra gitu. Bunga-bunga ini bukan hanya cantik dan indah dipandang. Bagi Lisa Tungka, bunga memberinya kesempatan beralih profesi. Dari merias penganten gitu, terus kadang-kadang saya harus bikinin bunganya, terus di gereja gitu ya. Dari bantu-bantu gitu, lama-kelamaan banyakkan orderan bikin bunganya gitu. Terus, seneng juga karena, you know, you do happy occasion. Lisa, warga Indonesia yang hampir 30 tahun menetap di Los Angeles sejak ikut orang tuanya pindah ke Amerika, sebelumnya cukup lama berkecimpung di dunia kecantikan dan interior design. Tanpa melalui pendidikan resmi, dengan hanya mempelajarinya langsung dari pengalaman, Lisa pun beralih menjadi perangkai bunga sejak pertengahan tahun 90-an. So, I'm happier, you know, working with flowers right now. It's a lot of work. You know, di belakang layarnya itu banyak ini ya, kerja beratnya, tangan kita selalu basah, selalu kotor gitu ya. Tapi sesudah jadinya itu, we stand back and we look at it. It's always so beautiful and then when you bring it, everybody smile. Pribadinya yang ramah, serta kemauannya yang keras untuk belajar dan meningkatkan kualitas, membantu Lisa memperoleh pelanggan dan mengatasi persaingan. It's like fashion, right? Jadi itu selalu berubah dan evolve. So, you always have to learn, you never, never, never stop. You know, persaingan itu bagus. Rangkaian Lisa kebanyakan dipakai untuk pesta pernikahan, dekorasi di hotel-hotel, juga untuk acara pemakaman. Jadi, kebetulan juga aku kerja di kuburan. Kalau kebetulan ada klien yang perlu untuk rangkaian bunga, biasanya pesen ke Lisa dan hasilnya bagus sekali. Untuk rancangannya, Lisa mematok harga mulai dari 100 dolar. Sementara untuk pernikahan, ia mengenakan biaya mulai dari 2.000 dolar, tergantung besar kecilnya pesta. My distinguished style, I do a lot of tropical, exotic, exotic flowers. Seperti anggrek, banyak anggrek, banyak ginger. I like more like free style, tapi banyak juga saya combine dengan more romantic European, usually for weddings. Well, I think she's so my good customer, and she likes every kind flower. Melalui sentuhan jemari tangannya dalam merancang rangkaian bunga, Lisa Tungka telah membuat suatu hari dalam hidup seseorang menjadi berbeda. Dari Los Angeles, California, demikian laporan tim VOA. Wala? Iya. Terima kasih.